Halo semua, ketemu lagi perkenalkan aku Tashi Welcome to Cooking with Tashi Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Hari ini seru banget kita akan masak makanan favorit Hampir favorit semua orang, which is ayam, telur, sambal, dan keju Kita jadikan satu, yaitu Soté Taichan dengan telur gulung dan mozzarella Ini tuh aku pernah liat ada menunya gitu Aku pernah beli dan aku kayak inspired by that Dan aku membuat resep sendiri yang jauh lebih endes dari kita beli Percayalah, kok jadi kayak puisi gitu kan Pokoknya ini enak banget dan preparation timenya sangat amat sebentar Jadi kalian gak usah takut memakan waktu Karena ini resep yang super mudah dan super cepat nyelesainnya Sambalnya pun super enak Ini aku udah semangat duluan Karena sebenernya sebelum bikin ini aku udah bikin dulu dan udah nyobain Jadi sebelum bikin opening ini aku udah nyobain Jadi aku semangat ngasih tau kalian gitu Untuk cobain resep ini karena enak banget Langsung aja kita tonton step by stepnya Yuk kita mulai masak Pertama-tama sekarang kita siapkan dulu ayam untuk membuat Soté Taichan nya Di sini aku menggunakan dada ayam Kalian potong sesuai dengan serah kalian Aku potong lumayan kecil karena aku ingin tusuk di tusukan Soté Setelah semua terpotong Sekarang saatnya kita membuat bumbu marinasi dari ayam Masukkan bawang putih yang sudah kita potong cincang Tambahkan garam Lada Dan juga gula Terakhir Masukkan jeruk nipis Di sini jeruk nipis berguna Untuk mempertajam rasa dan mengurangi bau amis Kita tutup dengan kain dan diamkan 30-40 menit Sampai bumbunya menyerap Lanjut kita bikin Sambal Taichan nya yuk Siapkan ulekan Kalau kalian gak mau pakai ulekan pakai blender juga bisa Masukkan cabai rawitnya Sebanyak apapun yang kalian mau Bawang putih Bawang merah Diulek dulu sampai rata Sekarang masukkan seasoningnya Seperti biasa Ada garam Gula dan juga kaldu bubuk non-MSG Lada Biar sambalnya terasa gurih Diulek lagi ya Terakhir Kita masukkan tomat Biar rasanya lebih manis dan enak Jadi deh Sambal Taichan nya Sudah kelihatan enak banget ya Sekarang kita akan membuat minyak olesan untuk sate Taichan Gampang banget Kita hanya butuh minyak goreng Bawang putih Dan jahe Masukkan jahe dan bawang putih yang sudah kita tumbuk Lalu ratakan di dalam minyaknya Ini akan kita gunakan ketika kita membakar satenya nanti Kasih sedikit garam Dan juga kaldu bubuk Tapi kalau kalian tidak mau pakai kaldu bubuk lagi juga tidak apa-apa Nah ini dia nih step by step yang kalian tunggu-tunggu Yaitu adalah resep telur gulung Perhatikan ya Disini aku pakai 4 butir telur ayam Lalu kalian kasih setengah sendok makan tepung maizena Biasanya sih pada pakai tepung tapioca Cuman menurutku tepung maizena pun juga sama hasilnya Dan lebih mudah dicari 6 sendok makan air Jadi untuk 4 telur kita pakai 6 sendok makan air Nah terus tinggal dikasih seasoning deh Garam dan lada Kalian kocok sampai benar-benar merata Nanti akan timbul ada gelembung-gelembung di atas telurnya Kalau sudah muncul gelembungnya Berarti kalian mengaduknya sudah benar Kasih daun bawang untuk lebih gurih rasanya Aduk terus ya Kalian lihat hasil akhirnya seperti itu Nah ayam yang tadi sudah kita marinasi Saatnya kita pindahkan ke tusuk sate Sebelum kita panggang Pelan-pelan ya untuk yang pemula Karena terkadang banyak yang tertusuk sambil bikin sate Pada saat membakar ayam Kita olesin ayam dengan minyak olesan yang tadi sudah kita buat Yang tadi ada isi jahenya itu Kita oles-oles terus selama masa pembakaran sate Jadinya satenya rasanya akan sangat wangi dan gurih Dibolak-balik ya Sampai warna satenya mulai kecoklatan Minyak yang kalian lihat di panci Itu merupakan minyak dari olesan kita Sambal taichannya kita tumis di atas minyak sebelum penyajian Karena sambalnya lebih enak sih menurut aku kalau ditumis Nah sekarang saatnya kita bikin telur gulung Step by stepnya perhatikan ya Yang pertama keadaan panci lebih baik agak sedikit miring Jadi posisinya akan ada yang lebih tinggi minyaknya Yang kedua panci yang digunakan lebih baik panci yang cekung Sehingga lebih mudah untuk telur kita gulung Minyaknya harus banyak Dan suhu minyaknya pun harus panas Kocok telur sebelum kita tuang Tuang menggunakan sendok dari arah atas ke bawah Lalu setelah telurnya sudah tertuang di atas minyak Kalian tarik menggunakan tusuk sate Dari arah kanan ke arah kiri dan di atas baru kita gulung Kalau kalian takut gagal Pastikan ketika kalian menggulung Posisi lininya masih terculup ke dalam minyak Jadi jangan cepat-cepat dimainkan Nanti telurnya akan buyar dan tidak tergulung Ini aku udah kasih videonya Jadi buat yang kurang paham bisa nonton terus Pasti kalian akan bisa Seperti kalian lihat di video ini Minyak di sebelah kiri lebih tinggi dari di sebelah kanan Karena posisi panci juga aku miringin Untuk variasi Buat yang nama bikin pakai sate Telur gulung juga besar Kita sajikan menggunakan basur goreng Atau langsung telur gulungnya aja juga enak Selamat mencoba Wow Nah udah lihat tadi cara buatnya Gampang banget Enak banget Tau dari mana enak banget Karena sebelum makan ini Sebenernya aku juga udah makan Jadi ini memang enak banget Dan pedas itu sambalnya Kalau kalian suka pedas Nanti dari resep yang tadi aku udah buat Kalian tinggal tambahin lagi rawit Kurang pedas lagi Kalian tambahin lagi rawit Sampai di level yang kalian suka Ini kalian lihat sendiri Setelah aku mau cobain lagi Sate taychan mozarellanya Oh my god Ini soya milah tuh Telur gulungnya Tuh Tadi aku udah kasih juga Tau ke kalian Tips and trick Bikin telur gulung Biar gak gagal Gampang banget kan Selain ke teman Makannya Pakai nasi putih panas Kasih bawang goreng Itu bakal lebih enak banget Ini kayak ini Mau kasih sambalnya Semuanya di nasinya Enak banget Nah sekarang Jangan lupa untuk like Dan subscribe to this channel Ada tersisa subscribe Kalian klik Jadi kalau kalian klik itu Aku semangat terus Nge-upload video Satu minggu dua kali Setiap hari Rabu Dan juga minggu Comment di bawah Kalian mau lihat aku Masak apalagi Di episode berikutnya Dan kalau kalian udah Sempat bikin Sate taychan telur gulung ini Jangan lupa Tag dan mention aku Di ada social account aku Ada instagram aku Di sini Di follow Dan tag ke aku Aku seneng banget Ngeliat hasil masakan dari kalian Thanks for watching I'll see you on my next one Goodbye Bye Eh jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalau aku akan ada yang dibuai Di setiap video aku Apakah itu dibuainya? Aku official merchandise Dari Cooking with Tanshi Yaitu adalah Satu buah apron Buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pakai gini Ada lombonya Lucu banget Pasti kalian suka Caranya gimana Gampang banget Yang pertama Kalian cukup subscribe Ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga Comment di bawah Kenapa sih kalian Mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan? Thank you for watching